Kami sebagi Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar sosialisasi izin usaha mikro dan kecil bagi pembina dan UMKM seprovinsi Jambi. Sosialisasi digelar dengan harapan pelaku UMKM dapat melakukan izin usaha. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, kami sebagi menggelar sosialisasi izin usaha bagi pembina dan UMKM seprovinsi Jambi. Sosialisasi ini digelar setiap tahun karena masih minimnya UMKM yang melakukan izin usaha. Melalui sosialisasi ini, diwajibkan para pelaku usaha segera melakukan izin usaha sebagai persyaratan mendapat pengawasan dan perlindungan usaha. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kooperasi dan UKM J. Ilyas mengatakan, dengan hadirnya peserta yang berasal dari perwakilan pembina UMKM seprovinsi Jambi, pihaknya dapat mengetahui kendala dan apa yang harus dilakukan terkait masalah perizinan usaha di masing-masing kabupaten kota seprovinsi Jambi. Mereka mengembangkan usahanya seperti melakukan peminjaman modal. Mereka mengembangkan usaha pemula itu akan diberikan kepada usaha mikro kecil yang bisa untuk dikembangkan dalam pengertian begini. Usaha-usaha kecil ini terkendala kita selama ini masalah permodalan. Namun untuk mendapatkan modal itu sebagai modal awal atau startup kapital yang kita peroleh melalui pengajuan daripada perwakilan usaha pemula. Program perwakilan usaha pemula. Dan diharapkan melalui program ini nantinya akan menjadikan suatu UMKM ini bisa tumbuh ke dalam pertemuan, menjadi UMKM yang tangguh dan mandiri. Dan apabila UMKM itu masih membutuhkan daripada pemodalan, mereka bisa juga menjadi mengajukan dengan penggunaan program-program pemerintah dalam penelitian dalam bentuk pinjaman seperti itu. Selain itu, Ilyas Inas menambahkan, ke depan dalam mempermudah pengurusan syarat berkas perizinan seperti NPWP, pihak dinas kooperasi dan UKM Provinsi Jambi akan menyurati instansi terkait sebagai imbauan mempermudah syarat perizinan usaha. Itarizki, Cek TV melaporkan.